Selamat siang teman-teman Mitra Gojek, selamat siang untuk kalian semua yang masih semangat ngebit di Gojek Ya siang hari ini tanggal 23 Agustus tahun 2021 ya hari Senin jam 1 siang nih Gue akan kembali mulai ngebit lagi ya, dimulai dari rumah gue nih di Pulau Gebang ya tentunya Ini gue mau nyalain aplikasinya aja ya, karena gue tadi pagi tuh sebenarnya udah bangun ya Udah bangun, udah siap, udah nyalain aplikasi lah, udah vermooc masker Dan gue udah tungguin ya, orderannya kurang lebih setengah jam Ternyata tuh gak masuk orderan ya, makanya gue matiin aja aplikasi Karena seperti yang gue bilang semalam, bahwa gue itu kalau ngebit harus dalam posisi yang siap ya Gue gak mau dalam posisi ngantuk di jalan itu sangat bahaya banget ya Oke masih kosong-kosong ini, dengan mode auto-bit ya tentunya Kita akan tunggu nih orderan yang pertama Akhirnya gue masuk orderan nih temen-temen, setelah gue nunggu sekitar 1 jam ya Tokopedia nih, 13.920 ya Tadi gue mulai ngebit itu jam 1 ya, ini gue baru dapet order jam 2 Oke gak apa-apa nih, orderan pertama ya, kita harus semangat Mungkin emang lagi sepi ya orderannya di wilayah rumah gue ini Moga-moga nanti selanjutnya setelah ini lancar ya, amin Temen-temen nih paket Tokopedia tadi ya, dari Ratun Shop, dari Taman Modern tadi nih, gue nganter ya Nganternya ke kawasan industri Pulau Gadung ya, nih gue mau selesaikan dulu tadi yang nerima Satpam ya Namanya Novianto ya, kita tulis aja disini Satpam ya, biar nanti customer-nya akan tau tuh Gue juga udah konfirmasi sih tadi, disuruh taruh di Satpam aja Oke, kita kasih bintang 5 aja nih Customer-nya dan aplikasinya juga kita kasih oke banget ya Harapannya biar hari ini lancar gitu orderannya Ya, puji Tuhan, Alhamdulillah nih, kita langsung dimasukin order ya Dari Paseo Tisu Oficial nih, moga-moga jangan gede-gede ya, tisunya yang dibawa nih Tokopedia ya, Rp29.760 ya, argonya cukup lumayan tinggi Semangat, kita langsung jemput paketnya Oke teman-teman nih, akhirnya paket yang dari Paseo tadi ya Ini ternyata nganternya ke Cikoko Barat ya Aduh, kita masukin nama penerimanya disini Andri ya, tadi gue udah nanya nama penerimanya itu Andri Oke, Rp29.760 ya, puji Tuhan, Alhamdulillah Lancar nih, orderan kedua kita Aplikasinya kita kasih oke banget Karena emang jemputnya juga gak jauh ya Ada di dalam kawasan industri itu juga Oke, baik teman-teman Nih posisi gue ada di Pancoran ya Di Gudang Sarina nih Ini biasanya disini nih orderan nih Gosen rame banget ya tuh, lihat Makanya yang nungguin juga banyak nih Gue mau videoin ke kalian nih Driver-driver yang nunggu orderan nih Kita lihat ya tuh Sepanjang jalan ini tuh panjang ya Teman-teman isinya driver semua nih Gue gak bohong ya Nih real time nih Hari ini Senin 23 Agustus tahun 2021 ya nih Lihat tuh Banyak banget nih driver sepanjang jalan ya tuh Padahal nih karyawannya juga masuk Lihatannya orderannya banyak ya Tapi emang gak ada orderannya nih teman-teman Lihat ya tuh Pokoknya sepanjang jalan ini driver semua ya Termasuk gue juga nih Nunggu disini biasanya tuh Langsung masuk gitu ya Tapi ini gak langsung masuk Jadi emang hari ini ada penurunan ya Gimana dengan teman-teman yang lain ya Nanti boleh komen di bawah Apakah lancar nyep juga dan bagaimana ya Alhamdulillah teman-teman Akhirnya gue dimasukin orderan nih ya Bakso Bakwan Malang Caksu Kumis ya Pancoran nih Ditusuk satre durian 3 indah ya Kita chat dulu nih customer-nya ya Pesanan sesuai aplikasi aja Karena dia bilang apa nih Di tempat drop barang ya Jadi gue gak tau nih Nganternya kemana ya Coba kita cek aja nih Nganternya kemana nih Drop barang soalnya Wah jauh ya Nganternya ke apartemen Oasis ya Di Senin nih Dapat ongkosnya 28800 ya Puji Tuhan nih Alhamdulillah ya Di tengah kesulitan order nih Tadi kan teman-teman bisa lihat ya Bahwa banyak yang nunggu Dan gue juga Yang biasanya akunnya itu ya Teman-teman juga sering bisa lihat lah Lebih dominan gosen Tapi gak masuk Dan ini digantikan dengan gofood ya Puji Tuhan Kita harus selalu semangat Ayo kita jemput makanannya nih Siapa tau sampai udah jadi ya Oke karena gue Ngantar ke apartemen Oasis ya Di Senin nih gue Tentunya lewat Universitas Indonesia Salemba ya Ini kondisi terkini nih Di sini ya Kita lihat Apakah banyak driver Atau enggak ya Kalau gak banyak driver Berarti orderannya rame ya Teman-teman nih Di depan Pasar Kenari ya Kita cek nih Coba kita lihat nih Apakah banyak driver Atau enggak ya Kayaknya sih gak banyak ya Karena kayaknya nih Orderan di sini rame Apa Kenarinya tutup Gue juga gak tau ya Kita lihat nih Di sepanjang jalan Keramat raya ya Ini Gimana Oh ternyata Lumayan juga nih ya Banyak nih Masih ada lah Beberapa yang Masih nungguin order nih Gue gak tau dah Mereka nungguinnya Nungguin yang gimana nih Apakah Sortiran yang jauh Belum ketemu Apa gimana Jadi Biarin aja ya Kita doain Moga-moga Mereka dilancarkan juga Orderannya ya Amin Oke teman-teman Nih Bakso Bawan Malang tadi ya Yang dari Dure 3 Udah sampe nih Di apartemen Oasis Mitra Sarana ya Gue selesain nih orderannya Customernya udah nungguin Tadi di bawah ya Baik banget Customernya Kita kasih bintang 5 ya Ongkosnya 28 800 ya Puji Tuhan nih Alhamdulillah ya Ini Orderan GoFood Pertama gue nih Bisa dibilang ya Kalau misalnya Dari sejak hari Sabtu nih Jadi kita kasih Bintang 5 ya Ya teman-teman Nih gue dari Apartemen Oasis tadi ya Gue udah jalan tuh Lewat Gambir Situ ya Menteng Dan sekarang gue udah Di Rasuna Said nih Depan rumah sakit MMC Gue masih belum juga Masuk order ya Kita harus Setelah sabar Dan kita usahakan Supaya kita bisa Masuk order Kita lihat nih Disini ya Mungkin Driver-driver yang Di Rasuna Said nih Di depan Plaza Festival ya Gue mau lihat Banyak apa enggak ya Yang nungguin nih Kayaknya sih Sepi juga ya Karena biasanya Kalau rame Itu parkirannya rame ya Tuh Ini gue ada di depan Plaza Festival ya Lihatannya Banyak juga nih Driver yang Nungguin order tuh ya Lihat tuh Aduh Motornya banyak banget Semua di pinggir jalan ya Tungguin order ya Memang mungkin ada penurunan ya Di hari ini Kita harus tetap Semangat Selalu berjuang Ya Akhirnya Gue masuk orderan nih ya Di Walter Mongin Sidi nih Jemputnya di Jalan Senayan ya Kita lihat nih Argonya berapa 10.400 doang ya Dekat nih Berarti oke Kita langsung berangkat aja Jemput paketnya nih Biar gak kelamaan Nunggu customer Oke teman-teman nih Paketnya 10.400 Tadi ya Dari jalan Senayan nih Udah gue anter Ternyata nganternya ke Kintamani Raya Ini di jalan Denpasar ya Di belakang gedung Cyber nih Kita selesain ya Puji Tuhan Alhamdulillah nih Lancar ya Baru 4 orderan nih Udah jam 5 ya Ini aplikasinya Kita kasih oke banget aja deh Karena juga gak terlalu jauh sih Masih di bawah 1 km ya Tadi ya Jarak jemputnya Oke gue udah di depan Alajar nih ya Jalanan macet banget nih Gue dari Denpasar Tadi gak masuk order ya Tuh masih 4 dari 4 nih Aduh gue matiin aja dulu dah ya Gue mau ke Majestic dulu dah Karena gue lapor nih Gue mau makan ya Jadi gue Sign out aja dulu nih Aplikasinya Ntar kita lanjut lagi Mungkin jam 6 ya Habis makan nih Biar kenyang dulu Ya ini paket gue tadi Ngantarnya tuh ke Jalan Raya Pasar Minggu ya Di Pancoran Nah ini gue lewat Jalan Malawai nih Adepan Blok M Square nih Gue mau mantau nih Mau lihat ya Kira-kira disini banyak driver Yang lagi nunggu apa enggak ya Ya ini kita lihat ya Terpantau di sebelah kiri jalan gue nih Di depan Family Mart ya Banyak juga nih Yang lagi nunggu orderan ya Mungkin ya Gak ada orderannya Ya ini Nah kayak gini-gini nih ya Gue bingung ya Orang naik mobil Tapi mentalnya Mental motor ya Ya main potong-potong jalan aja gitu ya Kita lihat nih Disini driver tuh ya Lumayan cukup banyak juga Yang nunggu ya Moga-moga nih Temen-temen kita yang lain Yang lagi nunggu order juga Segera bisa dikasih order ya Karena Tentunya keluarganya di rumah Menunggu rejeki dari mereka ya Ini Oke gue lanjut Jalan ke Pancoran Oke ini paketnya Yang dari Gandaria Office 8 Tadi ya Yang ngantar ke Jalan Raya Pasar Minggu nih Di Pancoran ya Yang ngantarnya ke Fit Hub nih Udah gue Anter ya Penerimanya Tadi gue tanya Namanya Rodi ya Ada namanya juga Gue udah lihat tadi Begituannya Alhamdulillah ya 16.800 nih Baru Order ke Lima ya Kita kasih oke banget aja Moga-moga Abis ini dikasih Lancar ya Tadi gue udah Istirahat sih Satu jam Ya ini malah Disubuh Vermook ya Tadi pas gue lagi Istirahat Baru mau mulai Nggak disubuh Vermook Sekarang jadi Vermook Oke deh Kita Mau Vermook dulu ya Biar agak lancar nih Orderannya Ya Gue nggak ngerti ya Sama Gojek nih Masuk orderan ya Tet 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 Tapi orderannya Nggak ada temen-temen Gimana tuh Coba gue sign out nih Gue keluar Pasti Performa gue turun gitu Jadi gimana Performa gue nggak turun gitu Nggak dibilang 95% ya Tuh Lihat Langsung 84% Gue nggak ngerti nih Gimana ya Gojek sering banget Kayak gini Tadi emang kebetulan sih Gue kan lepas Otobit ya Oke lah Nggak apa-apa Kita tunggu aja Order yang berikutnya lagi Ya temen-temen Nih gue di Tebet ya Gue tadi dari arah McDonald Tadi gue dari Pancoran Udah muter di Sepanjang jalan Situ Nggak dapet ya Lewat Apartemen Lavande Terus gue puter balik Di depan sel Masuk lewat Samping McDonald Tebet nih Gue lagi mau Mantau nih Disini gimana ya Disini nih Biasanya banyak Creper GoFood ya Kalau banyak Berarti mereka Emang lagi sepi juga Nah ini Ini ya Di sebelah kiri gue nih Oh iya tuh Mereka ada di BC-BC ya Ini motornya Parkir cukup banyak ya Jadi Memang Sepertinya sih Rata nih ya Memang lagi Agak ada penurunan Order di hari ini Tapi kita harus Tetap Semangat ya Temen-temen Kita usahain Dapet order Gue juga lagi Berusaha nih Keliling-keliling disini Sekitar tebet Siapa tau gue dikasih ya Karena sejak tadi tuh Yang masuk orderan Tapi nggak ada Ya gue belum masuk lagi nih Oke nih Sekarang gue di Depan SMA26 ya Gue mau Belok ke Kiri nih ya Masuk ke Area Spot Gosen nih Disini nih Ada apotik ya Halo Dog nih Cukup rame nih ya Halo Medica nih Gue mau lihat ya Disini drivernya Gimana Rame Apa Emang Orderannya yang rame nih ya Gue mau lihat nih Bentar lagi nih Kita nyampe nih Di Halo Medica ya Kita lihat nih Ini sepintas sih Tadi udah banyak motor ya Nunggu Nah ini nih Ini nih temen-temen kita Yang nunggu orderan juga nih Ya Wah ternyata Rame banget ya Nunggu disini nih Di depan sini nih Nungguin Halo Dog Yaitu Gosen ya Ini emang Bener-bener Rata ya Temen-temen ya Kita lihat ya Ini di sepanjang jalan nih Masih pada Nunggu orderan juga ya Jadi Ya kita memang Harus sabar ya Kalau kayak gini nih Apapun levelnya ya Mau silver, gold, platinum Ataupun basic Nggak berpengaruh ya Nih kita lihat nih Rata ya Ada grab Bojek ya Semua tuh Di kiri dan kanan jalan ya Semua mereka pada Nunggu orderan nih Sama ya Ya moga-moga nih Bentar lagi ya Gue juga bisa Dimasukin order nih Semangat terus ya Temen-temen Oke temen-temen nih Gue memutuskan untuk Berhenti di depan Halo Medica ya Gue mau nanyain nih Salah satu driver Gimana ya Dia orderannya hari ini Lancar apa enggak ya Gimana tanggapan dia Kita tunggu nih Pernyataan dari driver tersebut Baru berapa pak orderannya pak Tiga tuh Tiga ya Berapa tuh poinnya pak 400 ya Keluarnya jam berapa tadi emang Jam 4 Jam 4 sore Baru dapet 400 berarti Berapa orderan tuh Tiga ya Apaan aja tuh Gosen Gosen Goput Sama goret kali ya Gosen, goret, goret Masing-masing satu tuh ya Tidak Satu setengah Satu setengah Satu Iya enggak Maksudnya Masing-masing satu gitu Satu goret Satu goret Satu gosen gitu ya Itu Campur tuh Apaan aja diambil Tahu nih sekarang Mau filmin orang Jangan Oh gitu Jangan Lagi enggak milih dulu ya Biasanya milih Apa gimana tuh Biasanya otobit Oh biasanya otobit nih Enggak otobit gitu Orang biasanya dapetnya Berapa sehari Tiga empat Tiga empat doang Dari awal bulan Apa baru aja tuh Kalau waktu Sembuh Pernah sakit sih Lumayan Jauh-jauh Oh jadi Bapak pernah sakit Enggak Enggak ngebit Berapa lama tuh Sebulan lebih Wah Gitu ya Abis sembuh malah Akunnya jadi susah ya Gitu ya Iya Biasa itu ya Penyakitnya gojek Gitu ya Kalau lama Enggak ngebit Enggak Dulu kita sangka Kita covid Enggak Kalau dia Bukan covid Oh jadi bapak Sangkanya covid Tapi bukan covid Saya pikir covid Oh gitu Oh gitu Cucu saya kena Anak saya kena Enggak ada yang kena Satu juga Oh gitu Ketulang Dia emang sakit Lambung Oh gitu Emang sakit alami Gitu aja ya Lambung Penang angin Oh gitu Ngomong bapak rumahnya Dimana Perumpung Perumpung Dekat lah ya Dari tempat ke Perumpung ya Saya rumahnya di Pulau Gebang Pak Cakung Pulau Gebang Iya Pulau Gebang Permai Cakung Saya juga bapak Dapat 5 Sama keluar jam 1 Tadi Kayaknya lagi rata ya Itu juga temen-temen Disana Banyak juga ya Yang nungguin nih Biasanya gak sampai Begini nungguin nih Lagi Banyak ya Tapi bapak basic Basic apa platinum nih pak Ngomong-ngomong Basic ya pak ya Kemana pak Basic ya Saya tadi Aditya Warman 13.000 Aditya Warman Iya 13.000 Gak nyampe 14 Basic tapi performanya Bagus ya pak ya 97 ya Otobit Otobit terus ya pak ya Gak ada ininya deh Gak ada artinya gitu loh Bener gak ada Gak ada artinya ya sekarang ya Jadi Bener ya harapannya Gojek biar ada Bonus lagi gitu ya pak ya Iya Gak ada artinya Kalau ada bonus Jadi semangat gitu ya Saya sih tadi Masalah Bonus tapi Orderannya Yang gila Yang rata Oh dimana ya Kasih lancar gitu ya Rata ya Semua sama-sama rata Gak ada 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 artinya sekarang ya Biasa sih 10 Minimal Biasanya Cuman Ya gak tau juga ya Muter-muter Muter-muter pak Termuter saya Biasanya Ya pokoknya Kemana aja dah Ikutin Gojek Kadang dapet yang harga 50 Kadang yang 30 Kadang yang 10 ribu Ya macem-macem dah Kadang gofood Kadang Gosen Eh go 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 Diambil juga Diambil juga Semua pokoknya Diambil dah Otobit Sama gitu Emang gak otobit Gak sebaru ini Kalau gak Kalau gak otobit Ini orderannya Sekalolos Gitu Oh gitu ya Sambil nyeret gitu ya Kali aja Biar gak hilang orderannya Nah saya sih yang otobit Terus Oh biasanya gitu ya Tapi ini enggak ya Sekarang Ini abis Dapat operatnya Set-set Oh gitu Ya kita semua Ngarep Moga-moga Lancar ya pak ya Moga-moga Cepet lancar nih Itu yang lain Yang lain tuh Ada yang pada dapet ya Banyak ya Ya oke Gue tadi udah Nanyain salah satu Driver ya Jawabannya begitu tuh Bisa disimak ya Teman-teman Teman-teman Ini posisi gue Sekarang di Rawamangun ya Di Balai Pustaka Gue tadi udah dari jam 9 Sebenernya disini Jadi gue udah satu jam nih Nongkrong disini Gak ada juga orderannya ya Tadi dari Tebet Ya udah muter-muter Di sekitaran Tebet ya Kemudian pastinya Lewat Matraman Manggarai Kayu Manis Hutan Kayu ya Sampai akhirnya Ke Rawamangun nih Belum ada orderannya Masih tetap sama tuh ya Lima dari Enam orderannya Tadi yang Satu itu yang lewat Akibat masuk Tapi gak ada orderannya Oke Kalau gitu Ini mungkin Udah malam Ya udah Dari jam 1 juga Udah 9 jam ya Kita udah online 9 jam Tapi cuma Dapet 5 ya Gak apa-apa Puji Tuhan Alhamdulillah Hari ini Dapatnya segitu ya Semoga Esok Menjadi lebih baik Jadi sekarang Kita Rangkat pulang dulu nih Ke Pulau Gebang ya Oke temen-temen Sekarang gue udah di rumah ya Puji Tuhan Alhamdulillah Gue selamat Sampai di rumah Tanpa kekurangan sedikit pun Dan gue tadi udah Makan ya Sedikit Untuk penyangin perut aja Sebelum tidur Dan juga Supaya gue dalam Berbicara ini juga Bisa mengingat Memori-memori tadi ya Karena gue pastinya Juga agak-agak Kelaparan ya Karena banyak Nunggu order gitu Nah Hari ini Gue Ada penurunan order Nah makanya Gue juga Agak Gimana ya Sebenernya berpikir gitu Bahwa Kenapa sih Kok turun order Tapi ya setelah Gue juga kan sambil Seharian tadi jalan Gue juga Udah ini ya Mencoba untuk Belajar motovlog ya Supaya Kalian juga Gak hanya nonton Screen recorder gue aja Jadi gue juga Bagikan perjalanan gue Gitu ya misalnya Kayak Ketemu orang Atau di jalan Bagaimana gitu ya Melihat situasi juga Temen-temen yang lain Dan tadi gue ada Satu orang ya Ketemu Gue tanya-tanyain Dan memang juga Sepi dan Banyak juga Driver yang Di pinggir jalan Nunggu orderan gitu Jadi Kesimpulan gue itu Pasti yang pertama adalah Para Customer gojek Itu sedang ada Penurunan order ya Mungkin Bisa dibilang ini Efek Tanggal Tanggung ya Tanggal tua Tanggal 23 Ya Mungkin Tanggal-tanggalnya Harus sedikit Mengencangkan pinggang Jadi gak terlalu banyak Order gojek gitu ya Tapi ya gak apa-apa lah Tetap Gue Dapet penghasilan Lima order itu ya Tetap Puji Tuhan Alhamdulillah ya Masih ada pemasukan Sedangkan Banyak yang lain lah Di bawah gue Mungkin dapetnya cuma Satu Dua Tiga Atau mungkin Sama-sama dapet lima Tapi ya Penghasilannya di bawah gue Gitu Jadi Kita jangan terus-terusan Selalu lihat yang di atas ya Kita harus lihat Yang ada di bawah kita Supaya kita Mengerti gitu Bahwa masih banyak Orang yang Lebih Di bawah kita Dan itu yang membuat kita Harus selalu mengucap syukur ya Puji Tuhan Alhamdulillah Masih diberi Kesehatan Yang pertama Yang kedua Masih diberi kemampuan juga ya Untuk kerja Dan tentunya Ordernya masuk gitu Nah Gue juga harus jujur Bahwa Penukaran order ini Juga pastinya disebabkan oleh Kesalahan gue pribadi Kesalahan gue pribadi itu apa Ya udah pastilah Satu yang paling utama adalah Jam online bid gue itu Sesuka-suka gue aja Seperti semalam Udah gue sampein ya Kadang jam berapa Jam berapa Jam berapa Bahkan Kerjanya singkat gitu ya Yaudah lah Gak apa-apa gitu ya Artinya Ini gue harus memperbaiki kinerja gue Masih ada waktu ya Di Bulan Agustus ini Kurang lebih satu minggu terakhir ini Gue harus perbaiki Dan gue nanti akan Mengusahakan ya Wajib harus bisa Gue usahakan Untuk gue on bid Lebih pagi ya Karena jika dengan gue Lebih pagi itu Pasti gue akan mendapat Kesempatan Order yang Lebih banyak ya Tentunya gitu kan Sebenarnya tadi hari ini sih Gak terlalu jadi masalah ya Misalnya gue tadi Mulai jam 1 Kemudian gue Berdapat order jam 2 Artinya gue 1 jam tuh Nunggu di rumah Ya gak apa-apa sih Sebenarnya ya Gue memahami bahwa area Di rumah gue ini Memang area sepi ya Artinya di timur Jakarta Di ujung Perbatasan Bekasi Itu sebenarnya emang Sepi ya Tapi daripada Gue Masuk order Ngambilnya jauh Bisa 5 kilo 6 kilo Gitu ya Itu Gak apa-apa sebenarnya ya Baru masuk jam 2 Dan Setelah Gue masuk jam 2 Orderan pertama itu tadi Itu kan gue juga Begitu sampai Gue langsung dihajar lagi tuh Gosen Begitu gue selesai Gosen Langsung juga dihajar lagi GoFood Dalam tempoh waktu yang Gak begitu lama Nah baru setelah Gue nganter GoFood itu Artinya jam 4 ya Jam 4 itu Gue Udah 3 order tuh Jadi dari jam 1 Ke jam 4 Itu 3 order Ya kan Standar sih itu Wajar lah Menurut gue ya Bahwa 1 jam 1 order itu Sangat standar banget Gak apa-apa Gitu Daripada gak ada Sama sekali Gitu kan Cuman Setelah jam 4 itu kan Baru masuk Jam 5 ya 1 Nah kemudian Gue udah jalan itu Berputar-putar Di sekitapan rame order Di wilayah-wilayah Yang dianggap mungkin rame order lah Seperti di Satrio Di Sudirman ya Dimana disitu Banyak pusat perbelanjaan Banyak gedung-gedung Siapa tau Masuk goret Kita kan gak tau gitu Tapi memang Bener-bener gak ada Gitu Yaudah Akhirnya gue memutuskan Sekitar jam setengah 6 Gue Istirahat gitu Nah setelah gue istirahat 1 jam Gue ngebit lagi Dan langsung masuk Orderannya gitu kan Wah puji itulah Alhamdulillah gitu kan Langsung masuk tuh Dan wah Udah kenyang Semangat lah gitu kan Oke Gue udah nganter Sampai di pancoran Ya itu Jam 7 gitu Nah jam 7 Setelah itu gue Fermuk Habis fermuk Itu langsung dikasih order Langsung dihajar Masuk Tapi ya gitu Bunyi doang Tapi gak ada Orangnya ya Di beberapa menit yang lalu Di video ini juga Udah kan gue tampilin tuh Screen recordnya Gak ada Dan Setelah itu ya Setelah jam 7 itu Ya sampai terakhir Tadi jam 10 Memang kesimpulan Ngebit gue Ngebit gue Gitu Atau mungkin Kalau misalnya Kita berpikir lain lagi Ya mungkin Efek belum ngambil Sekat pelindung Ya gimana dengan Temen-temen yang lain Apa udah ngambil Sekat pelindung Gitu ya Semoga Temen-temen yang nonton video ini Orderannya tetap Stabil ya Atau mungkin yang dulu Orderannya sedikit Sekarang udah naik agak Lebih baik lagi gitu Harapan gue begitu ya Karena gue pengen Semua mitra gojek itu Mendapatkan Sesuatu yang Sesuai dengan keinginannya Dan sesuai dengan targetnya Maka itu Gue juga Harus memberikan Semangat ya Untuk kalian-kalian Gitu Karena gue juga harus Semangat orangnya Gue selalu semangat lah Tiap hari Meskipun Ya banyak rintangan Gitu Tapi gue harus selalu semangat Gak boleh menyerah Gitu ya Jangan Terlalu banyak hitung-hitungan ya Seperti semalam gue bilang Gitu Oke Terkait Orderannya Cuma 5 ya Yaitu 4 Gosen Dan 1 GoFood Terima kasih untuk Semua customer gojek Yang selalu dengan setia Menggunakan jasa layanan gojek Baik itu GoRide Gosen GoFood Layanan e-commerce Tokopedia Halodok Blibli Bukalapak Shopee Atau apapun itu Terima kasih Atas bantuan kalian Para mitra gojek Dapat menghidupi keluarganya Maafkan kami Jika memang pelayanan kami Masih kurang maksimal Tapi kami selalu berusaha yang terbaik Untuk para customer Demikian yang bisa gue sampaikan Terkait perjalanan ngebit gue hari ini Terima kasih sudah menonton Like jika kalian suka dengan video ini Dislike aja kalau kalian gak suka Share jika video ini bermanfaat Subscribe jika kalian ingin ikut bantu Mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi Dan tentunya gak ketinggalan dengan perjalanan-perjalanan ngebit gue berikutnya Bagaimana dengan kalian Tuliskan komentar kalian di bawah Terutama terkait Motovlog gue ya Supaya itu untuk Perbaikan gue Karena gue Juga masih belajar ya Karena gue Belum pakai kamera ya Masih dengan handphone yang sama Dengan satu handphone Semoga Ini bermanfaat Dan semoga Teman-teman mitra gojek Semuanya Selalu dalam keadaan sehat Dan Harus wajib selalu semangat Untuk ngebit orderannya Begitulah gojek Pasti Ada jalan Selain ��